Kuliner khas Kudus Masjid Kuliner khas Kudus Masjid Pindang kerbau Nenek Jumina sangat telaten membuat pindang dan sate kerbau Puluhan tahun sudah ia membuat masakan istimewa ini di dapurnya yang sangat tradisional Beragam bumbu untuk pindang kerbau ia racik dari tempat ini Ia menggunakan tungku dan kayu bakar demi mempertahankan cita rasa agar tidak berubah Ini sudah direbus ya mbak daging kerbonya? Sudah ya Abis itu mau bikin apa lagi mbak? Bikin sondreng Sondreng? Ya kelapa itu lho, kelapa diparut itu lho Oh serundeng? Ya Ya udah Untuk bumbunya Nenek Jumina menggunakan jinten dan serundeng yang dihaluskan Boleh dikatakan pindang kerbau Kudus adalah perpaduan masakan timur tengah, Sumatera dan Jawa Untuk menghaluskan bumbu, Nenek Jumina tetap menggunakan cara tradisional Yakni menggerusnya di tempat penggilingan dan menumbuk serundengnya di lesung batu Setelah semua bumbu dihaluskan, lalu direbus santan hingga mendidih Masukkan kembali daging kerbau yang sudah direbus sebelumnya dan bumbu yang sudah dihaluskan Bahan ini untuk masakan pindang kerbau ini, bumbunya kira-kira berapa banyak ya takarannya mbak? Nggak usah, kira-kiranya yang lebih dahulu ya mas Ada kisah menarik dari masakan berbahan daging kerbau di Kudus ini Bermula dari Sunan Kudus yang menganjurkan untuk tidak mengkonsumsi daging sapi Karena sapi merupakan hewan yang dimuliakan umat Hindu Islam yang merupakan agama minoritas pada saat itu Dianjurkan untuk mengkonsumsi daging kerbau sebagai pengganti daging sapi Meskipun sebenarnya dalam Islam daging sapi halal untuk dikonsumsi Hingga kini, masakan dari daging kerbau merupakan masakan yang lazim ditemui di Kudus Seperti itulah masakan warisan para leluhur Tak hanya soal cita rasa, namun ada pula kisah dan makna yang terkandung di dalamnya Ketika pindang dan sate kerbau disajikan, aromanya langsung menyeruak menusuk indera penciuman saya Wangi serundeng, jinten, dan campuran rempah-rempah lainnya begitu terasa Jadi disini yang saya rasain lagi-lagi jinten Terus ada bawang putihnya, terus juga ada ketumbarnya Terus disini juga saya rasain rasa kelapa dari serundengnya Jadi ini kuahnya kuah yang unik banget Menyantap dua masakan berbahan daging kerbau langsung dari sang ahlinya ini Sungguh memberikan kebanggaan dan kenikmatan tersendiri Tutut kuah pedas, cumi masak hitam, dan juga pindang kerbau bukan hanya sekedar masakan saja Ada beragam kisah di balik pembuatannya Kulinar khas Indonesia bukan hanya sekedar masakan saja Namun merupakan ciri khas Nusantara yang harus kita jaga dan juga kita lestarikan Saya Faris Akbar, sampai jumpa lagi di Rahasia Dapur Nenek selanjutnya Terima kasih telah menonton!